Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang tes psikologi masuk TNI Polri Kemudian di sini kita akan membahas tentang angka huruf dan simbol hilang Bagaimana cara pengerjaannya? Langsung saja kita praktekan Dan sebelumnya, pada saat mengerjakan angka huruf atau simbol hilang ini nanti adik-adik akan diberikan dua lembar soal Yang pertama adalah lembar soal Kemudian di lembar kedua adalah lembar jawaban komputer Yang nanti isi dari pertanyaan ini langsung kalian tulis di lembar jawaban komputer menggunakan pensil 2B Jadi langsung saja kita praktekan Nanti di kolom pertama, di lembar pertama ini akan ada soal Lebih kurang soalnya itu ada sekitar 35 atau lebih Kemudian waktu pengerjaannya dalam satu kolom ini adalah Satu menit Jadi kita lihat Kolom satu adalah kolom angka Kita lihat Di sini A, B, C, D, E Kemudian 4, 6, 2, 3, 7 Seperti itu Ini adalah patokan kita untuk menjawab di lembar jawaban nanti Berarti jika nanti huruf yang hilang adalah di huruf A Maka jawaban yang kita tulis adalah A Jadi kita praktekan Di sini kita lihat 6, 4, 3, 7 6, 4, 3, 7 Kita lihat di kolom satu Di patokan di atasnya Di huruf mana yang hilang angkanya? Kita lihat 6 6 ada di B Kemudian 4 ada di A Kemudian 3 ada di D Kemudian 7 ada di E Angka berapa yang tidak ada? Berarti angka 2 Ya, angka 2 Berarti langsung kita tulis 2 atau C Berarti jawabannya adalah C Langsung kalian masuk ke lembar jawaban Kalian lingkari huruf C Ya, di lembar jawaban kedua Kalian langsung lingkari huruf C Dipulatkan Menggunakan pensil 2B Kita lanjut lagi Di soal kedua 4, 3, 2, 6 4, 3, 2, 6 Berarti angka yang hilang adalah 7 Berarti E Kalian langsung jawab E Di lembar jawaban Kalian hitamkan Kita berikan lagi contoh Yang ketiga 2, 3, 4, 7 2, 3, 4, 7 Berarti yang tidak ada adalah Angka 6 Angka hilangnya angka 6 Berarti B Langsung kalian tulis B Di lembar jawaban Begitu terus-terus-terus Sampai ke bawah Langsung kita masuk ke kolom 2 Kolom 2 adalah Kolom huruf hilang Kita lihat ya A, B, C, D, E Ini adalah patokan kita Di lembar jawaban Kemudian Ini adalah Huruf-hurufnya Yang nanti akan hilang Kita langsung saja masuk ke Soal pertama Kita lihat H, J, K, M H, J, K, M Berarti Huruf yang tidak ada Itu adalah S Berarti E ya Karena S itu ada di E Berarti kalian lingkari E Di lembar jawabanmu Lanjut lagi yang kedua J, K, H, M, S J, K, H, M, S Berarti yang tidak ada Adalah huruf M ya Ulangi J, K, H, S J, K, H, S Berarti yang tidak ada Adalah huruf M Berarti M ini adalah D Kalian lingkari D Di lembar jawabanmu Kita lanjut lagi Ketiga K, S, H, J K, S, H, J Berarti yang tidak ada Huruf Ya M Ya Huruf M Tidak ada Berarti jawabannya D lagi Begitu Selanjutnya 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 Kalian harus jawab Dengan cermat Tapi tepat Harus benar Sekarang kita lanjut Ke Kolom 3 Di kolom 3 ini Adalah Simbol Kita lihat Patokannya adalah di atas Patokan kalian menjawab adalah Yang di atas sini Kita lihat ya A, B, C, D, E Kemudian ini ada simbol-simbol Dan Cara menjawabnya sama Kita cari simbol yang tidak ada Kemudian langsung kita lingkari Di lembar jawaban komputernya Kita praktekan dulu Yang pertama Lambang ini ada di A Kemudian lambang ini ada di C Kemudian lambang ini ada di E Lambang ini ada di D Berarti lambang yang tidak ada adalah Lambang dolar seperti ini Berarti jawabannya adalah B Langsung kalian Masukkan ke Lembar jawaban Sama Seperti yang tadi Kita lihat lagi Ya Kita lihat tanda pagar ada di E Kemudian tanda ini ada di D Ini ada di A Kemudian S ada di B Berarti jawabannya adalah C Itu yang simbol hilangnya Lanjut lagi ke sini kita lihat Sama Ya Cara pengerjaannya sama S ada 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 E ada Berarti yang tidak ada adalah Y Y berarti adalah C lagi Seperti itu Cara pengerjaannya Baik sampai di sini Saya rasa sudah cukup jelas Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan lain Silahkan cantumkan di kolom komentar Nanti akan kita buat lagi Videonya Kita akan bahas secara tuntas Terima kasih sudah menyaksikan Video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe Subscribe, subscribe, subscribe Seperti itulah ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh